Skor saya cabut. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara Plenum 1 ini. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Mas Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta. Saya ingin mengenalkan dulu senior Partai Golkar yang ada di sini, Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan, Pak Agung Laksono, Dewan Pakar, Pak Muhammad Hatta, Dewan Etik, kemudian dari pengurus Partai Golkar, Waketum Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, Pak Sekjen Haji Ludwig Paulus, Wakil Ketua DPR, Pak Dito Ganindito, ini ramanya Diko Ganindito. Kemudian Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dia Wakil Ketua Umum, Ketua Komisi 2, Pak Muhyiddin, Ketua Panitia Rapimnas, kemudian saya juga ingin memperkenalkan ada Pak Ritwan Kamil, kemudian Pak Kahar Muzakir, Pak Maman, Pak Aceh, Penanggung Jawa Barat, Ibu Nurul, ini tim daripada over 40. Jadi di Golkar hanya ada dua kelompok kader, under 40 dan over 40. Kenapa 4 itu penting? Karena Golkar nomor 4. 4.0, anything with 4, kita happy. Kemudian Mbak Mutia, Mbak Hetifah, Kemudian di sebelah kiri saya, ini seluruh Ketua DPD 1 Partai Golkar se-Indonesia. Lengkap 38. Kemudian di sebelah sana ada under 40. Under 40 saya minta berdiri. Nah ini under 40 ini ada Bu Alin Mus, ada Rafindra, ada Mbak Putri, ada Wamen Jerry, ada Lindra, ada Robi, ada Diko, ada, bukan, ada Roro, Fidra tadi sudah, yang masih duduk itu 40 plus plus, jadi gak boleh berdiri. Serizal Malarangeng. Jadi yang lain boleh turun. Dan yang penting juga, Mas Gibran, ada Pak D. Karwo. Dan ini dengan Sarmuji, Komandan Jawa Timur, kemudian Komandan Jawa Barat, ada Pak Aceh, dan Pak Ritwan Kamil. Sehingga seluruh Banten hadir, Bu Ratu Tatu hadir. Jadi seluruhnya, kita siap menang. Kalau yang di luar itu, tentu Mas Gibran, yang mendorong kita untuk menang. Jawa Tengah. Oleh karena itu, acara hari ini, tadi sudah dirapat plenokan, dan Partai Golkar, mendukung Mas Gibran, untuk menjadi bakal calon wakil presiden, dari Partai Golkar. Tadi saya cerita ke Pak Prabowo, bahwa pada waktu Indonesia Merdeka, Kepala Pemerintahan, atau Perdana Menteri, Sultan Sahrir, umurnya pun 36 tahun. Jadi mudah juga Mas. Dan Mas Gibran ini, ulang tahunnya di bulan Oktober juga. Betul ya Mas ya? Ada juga yang lebih penting, dia ulang tahunnya sama dengan Ketua Umum Golkar. Satu Oktober kan? Satu Oktober. Jadi, itu Mas. Jadi kita siap lahir batin memenangkan Mas Gibran. Oleh karena itu, Pak Sekjen rantusnya kita serahkan kepada Mas Gibran. Silahkan Mas. Keputusan. Keputusan. Terima kasih. Dengan diterimanya surat keputusan, maka rapat pleno pertama selesai. Dan rapat saya skor sampai jam 2. Yang belum makan, makan dulu. Silahkan. Yang sudah makan, makan lagi. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 2. Kepada para bapak ibu sekalian, peserta rapimnas, kita akan bertemu kembali di ruangan ini pada pukul 14.00 tepat. Terima kasih. Setelah ini ada press release. Silahkan berada di sayap kiri dari ruangan ini. Wartawan silahkan menuju sayap kiri. Untuk tim dari Golkar, silahkan siapkan lokasi press release. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 dan bakal calon Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada Pleno Partai Golkar yang dihadiri korum oleh seluruh pengurus DPP dan juga DPD se-Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.